Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 8. Sementara itu Poci arak di atas meja sudah diisi penuh lagi. Perlahan pelak cek masuk kembali ke kabin, ia angkat Poci, corong Poci tepat mengarah ke mulut, hanya sekejap saja isi Poci telah dihabiskan pula. Habis itu barulah ia kembali ke pojok sana dan berdiri di belakang Kongsun Gyatih, wajahnya tetap menampilkan Mik seperti anak kecil yang takut-takut dan ketol-tololan. Oh Ti Hoa mengacungkan jempol, serunya memuji, kutu busuk tua, sudah kau lihat tidak? Kira begitu baru dapat dikatakan minum arak. Jika caramu minum itu paling-paling hanya dapat disebut menjilat arak, lalu ia menggeleng dan berkata pula, malahan menjilat juga tidak, hanya dapat dikatakan mengendus arak. Mendadak Kim Leng Chi berseru, tuang enam Poci arak ucapan ini entah ditujukan kepada siapa, yang jelas Tio Sam lantas mengiakan. Padahal ia sendiri tidak tahu arak tersempan di mana. Di atas kapal ini pun tidak perlu dia menuang arak. Tapi dia tetap membawa Poci yang sudah kosong itu dan melangkah keluar sambil bergumam, diriku. Dibeli dengan berlaksa tahil perak, pekerjaanku hanya disuruh menuang arak saja, apakah kira demikian tidak rugi Oh Ti Hoa mendengus? Hektometer, tidak perlu terburu-buru, bisa kau tunggu nanti, lambat laun pasti tahu rasa, Kim Leng Chi melototinya sekejap, tapi tidak menanggapi. Sementara itu Tio Sam sudah pergi jauh. Tidak lama kemudian, enam Poci arak telah dijajarkan di atas meja. Nah, kau minum empat Poci, aku minum dua Poci, kata Kim Leng Chi. Ucapannya ini tanpa alamat tujuan, tapi setiap orang sama memandang ke arah Oh Ti Hoa. Apakah Nona Kim berbicara pada ku ucap Oh Ti Hoa dengan tertawa sambil merabah hidung, gaya merabah hidung ala Choh Liu Hiyang ini kini tampaknya lebih luas daripada Choh Liu Hiyang sendiri. Tampaknya begitu, Tim Brung Ting Hang tertawa karena Kim Leng Chi tidak menjawab melainkan cuma mendengus. Oh Ti Hoa memandangi keempat Poci arak di depannya, gumamnya, umpama isi satu Poci lima kati, empat Poci berarti dua puluh kati. Se, umpama ku habiskan arak sebanyak ini tanpa mabuk, tapi apakah perutku muat kalau tidak punya perut sebesar itu, mana bisa mengembuskan suara sebesar itu ujar Tio Sam dengan adem ayem. Wah, tampaknya Kero menjilat pantat orang ini sangat mahir, benar-benar budak teladan, kata Oh Ti Hoa. Sudah, tidak perlu banyak cincong. Kau mau minum tidak segera Tim Leng Chi mendelik. Minum, pasti ku minum kata Oh Ti Hoa. Cuma bukan sekarang waktunya, haha, minum arak kan bukan upacara kawin, masa pakai waktu segala, seru Tio Sam dengan tertawa. Caraku minum arak terkenal dengan nama mati melihat sinar. Sekarang malam sudah larut, bila Fajar menyingsing dan terang tanah, maka satu tetes saja aku tidak minum memangnya harus tunggu kapan tanya Kim Leng Chi besok. Bila hari mulai gelap, mendadak Kim Leng Chi melengos dan menjengek, baik, besok juga boleh. Masa kau bisa lari Oh Ti Hoa melirik Ting Hang sekejap? Ucapnya dengan tak acuh, bila sudah berada di sini, mungkin tiada seorang pun yang ingin pergi lagi. Betul tidak Ting Hang tak menjawab, sebaliknya Kong Sun Giat Ih lantas menanggapi, pergi sih akhirnya pasti akan pergi, cuma kapan, di mana dan kira bagaimana perginya, itulah yang belum bisa diketahui oleh siapapun juga. Kabin kapal penumpang Heiko Atian ini bersusun dua tingkat bawah adalah tempat tidur ke-17 kelasi dan juga gudang perbekalan, keadaan di situ gelap bulita dan berbawa peg. Tingkat atas, ruangan tempat mereka makan minum, di belakangnya ada empat buah kamar. Di zaman itu kapal penumpang ini malah tergolong besar dan mewah. Kong Sun Giat Ih dan muridnya, si Lilin Putih, mendapatkan sebuah kamar kabin, Kim Leng Chi sendiri satu kamar, Kau Cutiang dan Ting Hang berkumpul menjadi satu kamar, sisanya satu kamar terpaksa harus berjubel antara Chow Liu Hyang, Oh Ti Hoa dan Tio Sen bertiga. Karena kamar kabin sudah penuh terisi tamu. Heiko Atian sebagai tuan rumah terpaksa gelar tikar di ruang depan. Saat itu Oh Ti Hoa sedang berduduk di atas bantal dengan kaki telanjang sambil melototi Tio Sen. Begitu masuk kamar, pekerjaan Oh Ti Hoa yang pertama adalah membuka sepatu dan melepas kaos kaki. Menurut tata hidup Oh Ti Hoa, ia anggap kaki orang harus sering telanjang agar dapat hawa, soal dicuci atau tidak adalah urusan sekunder. Tio Sen pencet hidung sambil mengerut kening, katanya, Wah, rupanya hidung buntu juga ada faedahnya, paling sedikit takkan tercium bau bacin kaki orang, kau anggap kakiku berbau bacin, begitu tanya Oh Ti Hoa dengan mendelik. Bau bacin sih mendingan, kakimu bukan cuma bacin saja, bahkan bacinnya sangat aneh, kata Tio Sen dengan gegetun. Jika aku pun membeli seorang budak, lalu ku taruh kakiku di depan hidungnya, betapapun dia pasti takkan bilang kakiku bacin, betul tidak tanya Oh Ti Hoa. Memang betul, jawab Tio Sen dengan tertawa. Orang kaya biarpun kentut juga harum apalagi kaki, jika begitu, kenapa tidak kau cium kaki majikanmu yang kaya itu? Sebenarnya akan ku lakukan, cuma ku khawatir ada orang cemburu-cemburu. Siapa yang cemburu tanya Oh Ti Hoa dengan gusar. Tio Sen tidak menggubrisnya lagi, ia malah menempelkan telinga ke dinding kapal. Kabin kapal dibatasi papan kayu, di sebelah adalah kamar tempat Kongsun Giatih dan Tek Lakcek sebuah kamar kabin, Kim Leng Chi sendiri satu kamar, Kau Cu Tiang dan Ting Hang berkumpul menjadi satu kamar, sisanya satu kamar terpaksa harus berjubel antara Choh Liu Hiang, Oh Ti Hoa dan Tio Sen bertiga. Karena kamar kabin sudah penuh terisi tamu, Heiko Atian sebagai cuan rumah terpaksa gelar tikar di ruang depan. Saat itu Oh Ti Hoa sedang berduduk di atas bantal dengan kaki telanjang sambil melototi Tio Sen. Begitu masuk kamar, pekerjaan Oh Ti Hoa yang pertama adalah membuka sepatu dan melepas kaos kaki. Menurut Tata Hidup Oh Ti Hoa, ia anggap kaki orang harus sering telanjang agar dapat hawa, soal dicuci atau tidak adalah urusan sekunder. Tio Sen pencet hidung sambil mengerut kening, katanya, wah, rupanya hidung buntu juga ada faedahnya, paling sedikit takkan tercium bau bacin kaki orang, Kau anggap kakiku berbau bacin, begitu tanya Oh Ti Hoa dengan mendelik. Bau bacin sih mendingan, kakimu bukan cuma bacin saja, bahkan bacinnya sangat aneh, kata Tio Sen dengan gegetun. Jika aku pun membeli seorang budak, lalu ku taruh kakiku di depan hidungnya, betapapun dia pasti takkan bilang kakiku bacin, betul tidak tanya Oh Ti Hoa. Memang betul, jawab Tio Sen dengan tertawa. Orang kaya biarpun kentut juga harum apalagi kaki, jika begitu, kenapa tidak kau cium kaki majikanmu yang kaya itu sebenarnya akan kulakukan, cuma ku khawatir ada orang cemburu-cemburu. Siapa yang cemburu tanya Oh Ti Hoa dengan gusar. Tio Sen tidak menggubrisnya lagi, ia malah menempelkan telinga ke dinding kapal. Kabin kapal dibatasi papan kayu, di sebelah adalah kamar tempat kongsun jatih dan pek lakcek. Hektometer, dasar budak, sekali budak tetap budak, jenge Oh Ti Hoa. Menjilat pantat, mencuri dengar pembicaraan orang, menyanjung puji, semua adalah kepandaian khas kaum budak. Tio Sen tetap tidak menggubris, mimik wajahnya kini tampak aneh. Terlihat sebentar ia mengerut kening, lain saat dia tersenyum, lalu menggeleng-geleng kepala. Kemudian menggut-manggut, kelakukannya itu mirip seorang penonton sandiwara yang lagi asik mengikuti cerita pentas yang menarik. Sesungguhnya apa yang sedang dilakukan kedua orang di kamar sebelah dan apa yang dibicarakan mereka? Oh Ti Hoa jadi tidak tahan dan ingin tahu juga, ia coba bertanya, apa yang kau dengar di sebelah Tio Sen seperti tidak mendengar ucapannya dan tetap pasang kuping dengan cermat. Oh Ti Hoa bersabar lagi sejenak, akhirnya ia benar-benar tidak tahan, segera ia pun menempelkan telinganya ke dinding. Tapi keadaan di kamar sebelah sunyi senyap seperti kuburan, tiada suara sedikitpun. Aneh, mengapa tidak ku dengar sesuatu suara tanya Oh Ti Hoa sambil mengerut kening. Cohliuhi yang tertawa, katanya, memang tidak ada suara apa-apa, jika ada yang kau dengar barulah aneh, tidak ada suara Oh Ti Hoa melengat. Habis mengapa dia mendengarkan dengan begitu asik itu namanya tiada suara lebih baik daripada ada suara, kata Tio Sen dengan tertawa geli. Soalnya aku merasa bosan mendengarkan ocuhanmu, telingaku harus diberi kesempatan untuk istirahat. Seketika Oh Ti Hoa melonjak gusar, segera ia bermaksud menggampar Tio Sen, tapi sebelum tangan terangkat, tiba-tiba ia sendiri pun merasa geli, omelnya dengan tertawa, sialan. Belum lama kau bertemu dengan si kutu busuk ini, tapi hampir setiap jurus kebusukannya dapat kau tiru, mengapa tidak kau tiru kepandayan lain? Ini namanya belajar busuk mudah, belajar baik sukar, ujar Tio Sen tertawa. Apalagi kepandayannya suka memikat perempuan memang tidak inginku pelajari, aku cuma ingin. Belajar bagaimana kera membuat dongkol kau, bila dapat membuatmu heki setengah mati, maka puaslah rasa hatiku. Tiba-tiba Cohliuhi yang berkata, jika ada orang di sebelah juga mencuri dengar pembicaraan kita, inilah baru menarik. Dia pasti mengira aku mengurung dua ekor anjing gila di dalam kamar dan sekarang sedang terjadi anjing menggigit anjing. Jika aku ini anjing gila, lalukah sendiri apa? Serigala jawab Oh Tio A. Kukira Serigala juga lebih baik daripada anjing gila. Serigala paling-paling juga cuma menggigit perempuan. Kalau anjing gila menggigit setiap orang, baik perempuan maupun lelaki tanpa pandang bulu, kata Tio Sen. Selagi Oh Tio A. mendelik dan hendak mendamperat, sekonyong-konyong ada orang bersuara di luar pintu, Hi, apakah di dalam kamar kalian ada Serigala dan juga anjing? Ai, kan aneh, padahal sebelumnya kamar sudah kusuruh bersihkan, jelas itu suara Heiko Atian. Cohliuhi yang memberi isyarat kepada Oh Tio A. dan Tio Sen, habis itu barulah dia membuka pintu dengan tertawa, Eh, kiranya Hei Pangcu belum tidur. Heiko Atian tidak menjawab, tapi lantas ia melongo ke dalam kamar, lalu bergumam, Mana Serigalanya? Dan mana anjingnya? Mengapa tidak kelihatan Cohliuhi yang tak tahu apakah orang memang bodoh atau pura-pura bodoh? Dengan tertawa ia menjawab, kalau Hei Pangcu sudah datang, biarpun gerombolan Serigala juga akan lari terbirik-birik. Heiko Atian tertawa, cuma sekarang tampaknya dia sedang menanggung pikiran, air mukanya juga kurang cerah, Walaupun tertawa, tapi tertawanya sangat dipaksakan, pula sinar matanya tampak gemerdap dan berulang-ulang celingikan kian kemari, Tiba-tiba ia merapatkan pintu kamar dengan sikap gugup. Sudah tentu Cohliuhi yang menjadi rada bingung, ia tidak tahu orang hendak menggila apa, Terpaksa ia mengikuti setiap gerak-gerik orang. Setelah memasang palang pintu, barulah Heiko Atian menghala nafas lega, Desisnya kemudian, apakah ada sesuatu gerakan di kamar sebelah tidak ada, jawab Oh Ti Ho A. Sehabis makan minum kenyang, tentunya sudah tidur, Heiko Atian tampak berpikir sejenak, Lalu berkata pula dengan mengernyitkan dahi, Cohliuhi yang sudah menjelajah setiap pelosok dunia, Pergaulan juga sangat luas, entah sebelum ini apakah pernah melihat mereka belum pernah, jawab Cohliuhi yang. Coba silakan Hiang Suai mengingatnya lagi, siapapun juga, asalkan pernah kulihat satu kali, Rasanya pasti takkan kulupakan, ujar Cohliuhi yang dengan tertawa. Heiko Atian manggut-manggut, katanya dengan menyesal, soalnya bukan Cai Hai suka curiga, Tapi lantaran gerak-gerik kedua orang ini terlalu aneh, lebih-lebih si murid, tampaknya seperti tidak waras, Tapi ilmu silatnya justru begitu tinggi, sebaliknya sang guru malahan kelihatan sangat lemah. Semula ku kira mereka sengaja menyimpan kepandayan, tapi setelah ku teliti lagi, tampaknya juga tidak begitu. Betul, seumpama mereka pandai berpura-pura, masa bisa mengelabdo bimet orang banyak tukas Oh Ti Ho A. Ya, makanya menurut pendapatku, mereka pasti bukan guru dan murid, kata Heiko Atian. Habis apa hubungannya kalau bukan antar guru dan murid tanya Oh Ti Ho A. Ku kira pek alak cek pasti tokoh bulim yang diundang kongsun jatih untuk mengawalnya, Demi mengelabdo bimet setiap orang, dia berlagak bodoh dan pura-pura jadi muridnya, Coh liuh yang merabah hidung, katanya, maksu hai pangcu, nama pek alak cek itu juga nama palsu, Begitu nama kongsun jatih pasti juga palsu, ucap Heiko Atian. Orang ini pasti mempunyai kedudukan tinggi serta orang berada, Kalau tidak mana mungkin dapat mengundang tokoh besar seperti talak cek untuk melindunginya, Pula, mukanya pasti juga tidak aneh begitu, dia sengaja menyamar dengan wajah buruk, Tujuannya agar orang lain merasa muar dan tidak memandangnya, Dengan demikian kelemahan penyamarannya juga takkan ketahuan, Pandangan Heiko Atian ternyata tidak banyak berbeda daripada pendapatnya, Apa yang dikatakannya itu bukan umpakan belaka. Lalu apa maksud tujuan mereka datang kemari dengan susah payah begitu tanya Oh Ti Ho A. Ini memang sangat mencurigakan, kata Heiko Atian dengan tersenyum, Tiba-tiba ia menahan suaranya dan menyambung pula dengan lirih, Chai Hai akan memperlihatkan sesuatu kepada kalian bertiga untuk bantu memecahkan persoalan ini, Barang apa? Tampaknya rahasia kata Oh Ti Ho A. Belum lagi Heiko Atian menjawab, Mendadak terdengar pintu di ketuk orang. Air mukanya berubah seketika, Cepat ia pasang kuping di daun pintu dan mendengarkan dengan cermat sampai lama sekali, Barulah membuka pintu dengan pelan, Lalu ia melongo keluar, Kemudian desisnya, Mari ikut aku, Segera kalian akan jelas bila sudah melihatnya, Di luar kamar kabin itu ada sebuah jalan lorong yang sempit, Pada ujung lorong sana ada sebuah tangga kecil yang menembus ke dek bawah. Heiko Atian mendahului turun ke sana, Jalannya sangat enteng dan sangat hati-hati seolah khawatir didengar orang. Di bagian bawah adalah dek yang sepanjang tahun tak tertembus sinar matahar, Gelap dan lembab, Begitu menuruni tangga, Sayup-sayup terdengar suara ngorok para kelasi yang sedang tidur nyenyak. Ketujuh belas kelasi bergiliran bekerja tanpa membedakan siang dan malam, Saking kecapaian, Dengan sendirinya tidur mereka sangat lelap. Pada umumnya orang yang bekerja berat, Bila mana sudah tertidur akan-akan sukar untuk dibangunkan. Gudang perbekalan terletak di kaki tangga, Pintu gudang tergembok rapat, Dua orang berjaga di situ dengan muka pucat dan siap memegang golok yang tergantung di pinggang, Sorot meti mereka menampilkan rasa cemas dan khawatir. Heiko Atian mendahului mendekati mereka dan menegur, Sesudah ku pergi, apakah ada orang lain datang kemari? Kedua orang itu memberi hormat dan menjawab bersama, Tidak ada, baiklah, buka pintu kata Heiko Atian pula. Tidak peduli siapapun yang datang lagi, Jangan diperbolehkan masuk kemari. Setelah pintu terbuka, Segera Heiko Atian mengendus semacam bau yang aneh, Bau amis dan busuk, Seperti bau ikan asin yang bacin, Juga mirip bau sayur yang mulai layu, Pula seperti bau mayak yang mulai membusuk. Tio Sam mengerut kening, Diliriknya kaki Oh Ti Hoa yang telanjang itu, Dilihatnya pula sikap Heiko Atian yang misterius itu, Dia juga lupa mengenakan sepatu waktu keluar. Apa yang kau lirik semprot Oh Ti Hoa dengan melotot? Betapapun, kakiku tidak berbau sebusuk ini, Ini adalah bau khas yang cuma ada di gudang kapal, Kata Heiko Atian dengan menyengir. Tapi bahan makanan dan air minum tersimpan di gudang kecil di samping dapur sana, Oh Ti Hoa menghela nafas lega, Katanya, Oh syukurlah, Kalau tidak, Selanjutnya bisa jadi aku tidak berani makan nasi, Tapi arak kan tersimpan di sini, Apakah selanjutnya kau pun tidak berani minum arak lagi? Tanya Tio Sam. Di gudang memang bertumpuk macam-macam barang, Di antaranya memang betul ada beberapa ratus guci arak. Di tengah gudang mestinya ada tempat luang, Tetapi sekarang juga tertimbun sederet barang yang tertutup kain minyak. Belum lagi Oh Ti Hoa menanggapi olok-olok Tio Sam tadi, Mendadak Heiko Atian menyingkap kain minyak penutup itu dan berseru, Coba kalian lihat, Barang apakah ini ternyata yang ditutup itu adalah enam peti mati? Oh Ti Hoa tertawa, Katanya, Sudah banyak peti mati yang kulihat, Tapi Hei Pangcu sengaja mengundang kami ke sini, Apakah juga cuma untuk melihat peti mati belaka dengan air muka? Apakah prihatin Heiko Atian berkata, Di kapal yang biasa berlayar, Sebenarnya tidak nanti ada peti mati, Oh? Kenapa? Memangnya kapal berlayar tidak pernah mengubur kematian orang Tanya Oh Ti Hoa. Orang yang hidup di lautan, Umpama mati juga akan dikubur di dalam laut, Hakikatnya tidak perlu pakai peti mati segala, Kata Heiko Atian. Jika begitu, Dari mana datangnya beberapa peti mati ini? Tanya Oh Ti Hoa. Pertanyaan yang menarik, Sebab memang tidak ada yang tahu dari mana datangnya peti mati ini, Kata Heiko Atian. Masa tidak ada seorang pun yang melihat waktu ke enam peti mati ini dimuat ke atas kapal? Tanya Oh Ti Hoa pula dengan melenggong. Ya, Tidak ada, Jawab Heiko Atian dengan prihatin. Lalu ia menyambung pula, Setiap kali sebelum berlayar, Seperti biasa aku pasti mengadakan pemeriksaan segala apa yang perlu, Sebab itulah ketika kalian masuk kamar, Segera ku datang ke sini pada waktu itulah baru kau temukan ke enam peti mati ini. Tanya Oh Ti Hoa. Ya, Maka aku lantas menegur petugas gudang, Tapi tiada yang tahu siapa pengirimnya, Dan kapan peti mati ini diantar ke sini. Dua orang pengurus gudang sudah cukup lama bekerja padaku, Selama ini bekerja dengan jujur, Tidak pernah berdusta. Jika bukan orang yang dapat dipercaya, Tentu Pang Cu takkan menyuruh mereka menjaga gudang, Kata Chow Liuhi yang setelah berpikir sejenak. Memang betul, Kata Heiko Atian. Seumpama betul peti mati ini dimuat ke kapal tanpa permisi, Kukira juga tidak menjadi soal, Melihat bahan kayu peti mati yang baik ini, Sedikitnya dapat ditukarkan beberapa arak yang enak, Ujaroh Ti Hoa dasar pemabuk asal buka mulut pasti tidak lupa menyebut arak, Omel Tiosen. Kenapa tidak kau pikirkan kapal penumpang Hei Pang Cu ini apakah boleh didatangi orang sesuka hati, Apalagi membawa enam peti mati di luar tau siapapun. Dan untuk apa dengan susah payah ke enam peti mati ini diantar ke sini jika tiada tujuan tertentu, Coba katakan, Apa tujuan mereka tanya Oh Ti Hoa? Chow Liuhi yang tampak sedang merabah hidung, Mendadak bertanya, Tahukah kau yang menumpang kapal ini bersama kita seluruhnya ada berapa orang sejak Oh Ti Hoa meniru caranya merabah hidung, Sudah jarang Chow Liuhi yang merabah hidung lagi, Tapi sekarang penyakit lama itu kambuh lagi, Jelas dia sedang menghadapi sesuatu persoalan yang sangat sulit dipecahkan. Setelah berpikir sejenak, Oh Ti Hoa menjawab, Kau, aku, Tiosen, Kim Leng Chi, Kau Cu Tiang, Ting Hong, Kong Sun Jati, Tek Lak Cek, Ditambah lagi Hei Pang Cu dan Hiang Tian Hui, Seluruhnya tepat sepuluh bulat, Mendadak ia seperti ingat apa-apa, Air mukanya rada berubah dan bergumam pula. Sepuluh penumpang, Tapi di sini hanya ada enam peti mati, Apakah ini enam di antara kesepuluh orang akan mati di sini? Tampaknya pengantar peti mati ini pun berhati baik, Kata Tiosen. Dia tahu kita dibesarkan di daratan, Mati juga mesti ditanam dalam tanah, Maka sengaja mengirimkan enam peti mati, Ia melirik Hei Koa Tian sekejap, Lalu menyambung, Hai Pang Cu dan Hiang Tian Hui adalah yang hidup di lautan, Dengan sendirinya tidak perlu pakai peti mati, Oh, jadi maksudnya, Di antara kita sepuluh orang, Sedikitnya harus mati delapan orang, Aku dan Hiang Tian Hui jelas pasti akan mati tukas Hei Koa Tian dengan rada cemas. Jika begitu, Di antara kita bersepuluh, Sedikitnya ada dua orang yang akan hidup, Lalu siapa mereka? Tanya Oh Ti Ho A. Yang hidup, Dengan sendirinya ialah pembunuh kedelapan orang yang lain, Ucap Hei Koa Tian sekata demi sekata. Tiosen memandangi ke enam peti mati itu dan bergumam, Aku seperti melihat enam orang berbaring dalam peti, Enam orang siapa? Tanya Oh Ti Ho A. Seorang ialah Choh Liu Hiang, Yang kedua ialah Oh Ti Ho A, Seorang lagi seperti perempuan, Tiosen bicara dengan lambat dan perlahan, Sinar matanya menatap peti mati dengan lekat sehingga menimbulkan suasana seram. Meski tahu orang hanya mengacau saja, Tidak urung Oh Ti Ho A merinding juga, Segera ia menambahkan, Dan seorang lagi ialah kau sendiri, Bukan Tiosen menghela nafas panjang, Katanya, Betul, Memang tidak salah, Aku sendiri pun seperti rebah dalam peti mati, Yang ini. Dia menuding ke depan, Seketika jantung semua orang ikut berdepak keras, Tanpa terasa Tiosen ikut mengkirik. Wajah Hei Koa Tian menjadi pucat, Ucapnya dengan parau, Siapa lagi yang dua orang? Dapatkah kau mengenalnya wah, Samar-samar, Sukar dikenali, Kata Tiosen menyengir sambil mengusap keringat. Apakah Hei Pangcu ada curiga Kongsun Jatih dan Pek Lakcek adalah pembunuhnya? Tanya Chow Liu Hiang. Hei Koa Tian diam saja tanpa menjawab. Gemerdap sinar matu Chow Liu Hiang, Katanya, Hubungan ting Kongcu cukup perat dengan Hei Pangcu, Kenapa Hei Pangcu tidak merundingkan hal ini dengannya Hei Koa Tian termangu-mangu sejenak, Akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, Yang dilihat Tio Heng ini memang tidak salah, Chai Hei juga merasa kalian bertiga dan nona kim pasti bukan orang yang bermaksud jahat, Makanya aku datang berunding dengan kalian, Masa Hei Pangcu juga menaruh curiga terhadap Ting Kongcu tanya Chow Liu Hiang. Kembali Hei Koa Tian diam saja, Butiran keringat dingin tampak menghiasi jidatnya. Segera Chow Liu Hiang mendesak pula, Tampaknya Hei Pangcu sudah cukup lama berhubungan dengan Ting Kongcu, Hei Koa Tian tampak ragu-ragu untuk menjawab. Akhirnya ia mengangguk. Terbeliak Matu Chow Liu Hiang, Segera ia mendesak lagi, Jika demikian, Seharusnya Hei Pangcu kenal baik asal lusul dan seluk-beluk Ting Kongcu. Kulit daging ujung Matu Hei Koa Tian tampak kedutan, Katanya, Aku tidak mencurigai dia, Cuma, Cuma, Kulit daging mulutnya juga mengejang hingga tak sanggup bicara lagi. Oh Ti Hoa menjadi tak tahan, Tanyanya, Cuma apa Hei Koa Tian seperti tidak mendengar apa yang dikatakan, Katakan Oh Ti Hoa, Ia memandang kesima ke depan, Agak lama barulah ia berkata perlahan, Entah mengapa, Sejak In Chi Yong Leong, In Pangcu meninggal, Sering aku merasa berdebar dan kedutan, Inilah alamat tidak enak, Seakan-akan ajaku sudah dekat. Matu Chow Liu Hiang mencorong terang, Tanyanya, Kematian In Pangcu ada sangkut praut apa dengan Hei Pangcu aku, Aku cuma merasa matinya rada-rada aneh, Kata Hei Koa Tian. Aneh tuh kasoh Ti Hoa dengan mengernyikan Dei. Apanya yang aneh kita tahu Bu Yang. Bu Pangcu berjuluk panah sakti, Kemahirannya memanah boleh dikata tiada bandingan, Tapi kalau bicara tentang ilmu silat sejati, Rasanya tak seberapa lebih tinggi dari In Pangcu, Betul, Selatio Sen. Setauku, Ilmu silat mereka setingkat, Hanya dalam hal men panah Bu Pangcu memang lebih tinggi, Sebaliknya In Pangcu lebih unggul di dalam air, Waktu Desem Holo semalam, Ketika Bu Pangcu bertanding dengan In Pangcu, Kalian berduakan juga hadir di sana, Tutur Hei Koa Tian pula dengan suara tertahan, Pertarungan mereka hanya berlangsung sebentar saja, Rasanya tidak lebih dari sepuluh gebrakan, Lalu In Pangcu, Tewas di bawah pukulan Bu Pangcu. Bukankah kematiannya itu sangat aneh Dan juga terlalu cepat Oh Ti Hoa termenung Sambil melirik Choh Liu Hi yang sekejap, Lalu katanya, Jangan-jangan Bu Pangcu juga serupa Kim Leng Chi, Telah berhasil meyakinkan semacam ilmu silat yang sangat lihaya, Memang bisa jadi demikian, Jawab Choh Liu Hi yang. Namun Bu Pangcu sudah lanjut usia, Sekalipun masih gagah dan kuat, Jelas otot tulangnya tidak setangkas orang muda, Daya inatan juga sudah berkurang, Kalau belajar ilmu juga tidak secepat orang muda, Sebab itulah belajar ilmu apapun harus dimulai selagi muda, Dia menghela nafas, Lalu menyambung, Dan inilah susahnya orang tua, Siapapun tak kuasa, Hal ini pun sudah pernah kupikirkan, Kata Heiko Atian. Aku pun anggap tidak mungkin mendadak Bu Pangcu berhasil meyakinkan semacam kungfu mahali hai yang dapat membinasakan In Pangcu hanya dalam sepuluh jurus, Jika begitu, bagaimana duduk perkaranya menurut pendapatmu tanya Oh Ti Ho A. Choh Liu Hi yang saling pandang sekejap dengan Heiko Atian, Sinar matu kedua orang ini sama-sama menampilkan perasaan aneh, Seakan kedua orang ini mempunyai pikiran yang mengerikan, Cuma tak berani diutarakan. Habis saling pandang, Kedua orang pun bungkam. Oh Ti Ho A berpikir sejenak, Katanya, In Chiong Leong dan Bui yang sudah sering saling labrak dan tidak cuma satu kali saja, Dengan sendirinya tinggi rendah, Dengan sendirinya tinggi rendah ilmu silat masing-masing cukup jelas bagi pihak lain, Betul, mungkin tiada orang ketiga yang lebih jelas daripada mereka sendiri, Tukas Tio Sen. Tapi malam kemarin waktu Desem Hollow, Sebelum mereka bergeberak, Sikap dan gerak-gerik In Chiong Leong kelihatan sangat aneh, Ujar Oh Ti Ho A. Aneh bagaimana tanya Tio Sen sebelumnya dia seperti sudah tahu bila mana dia keluar pintu bersama Bui yang, Maka untuk seterusnya takkan melangkah pulang lagi, Tutur Oh Ti Ho A. Apakah mungkin disebabkan dia tahu Kung Fu Bui yang sekarang sudah lain daripada biasanya kendatipun Bui yang sudah berhasil meyakinkan semacam Kung Fu khas dan siap melayani In Chiong Leong, Selayaknya ini kan dirahasiakan, Lalu dari mana In Chiong Leong bisa mengetahuinya tanya Tio Sen? Betul, mengapa pula In Chiong Leong merasa dirinya pasti akan mati? Jangan-jangan mendadak dia menemukan sesuatu rahasia Ujar Oh Ti Ho A. Dengan mengerut kening. Lalu rahasia apa yang ditemukannya itu mendadak ia ingat sesuatu, cepat ia berpaling dan tanya Cio Liuh yang, Waktu dia akan keluar bersama Bui yang, Bukankah In Chiong Leong minta kau mewakilkannya minum satu cawan arak, Ingat tidak ehm, Chiong Leong yang mengangguk. Kukira kalau cuma satu cawan arak saja dia masih sanggup menghabiskan, Tapi dia sengaja minta kau minum baginya, Tindakan itu pasti punya tujuan tertentu, Kata Oh Ti Ho A. Tujuan apa tanya Chiong Leong yang? Cawan arak yang dia serahkan padamu seperti ada sesuatu benda, Masa tidak kau perhatikan? Begitu dia menyerahkan cawan arak itu, Segera ku tenggak habis, Aku tidak melihat sesuatu benda apapun, Jawab Chiong Leong yang. Dia tertawa, Lalu menyambung, Selamanya aku minum arak dengan mulut dan bukan dengan mata, Akhir-akhir ini matamu semakin lamur tampaknya, Kata Oh Ti Ho A. Menyesal. Selanjutnya lebih baik kau menjauhi perempuan, Kalau tidak, Dua-tiga tahun lagi mungkin kau akan berubah menjadi kakek tuli dan buta, Kukira itu tidak menjadi soal, Ujar Tio Sam dengan tertawa. Ada sementara orang perempuan justru menyukai kakek, Sebab kakek-kakek pada umumnya jauh lebih tahu, Kere bagaimana harus sayang pada istri muda, Bahkan orang tua juga lebih banyak uang daripada orang muda, Perempuan yang suka pada orang tua juga serupa kau, Berjiwa budak, Jenge Oh Ti Ho A. Sejak tadi Heiko Atian hanya termangu-mangu saja, Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tapi dari air mukanya yang menampilkan rasa susah itu, Jelas yang dipikir sesuatu persoalan yang sangat sulit diselesaikan. Sampai sekarang barulah ia menghela nafas panjang, Lalu berkata dengan tertawa, Sungguh beruntung bagiku dapat berkenalan dengan Anda bertiga, Jai Hei hanya ingin, Ingin mohon sesuatu kepada kalian, Meski dah menyebut kalian dan Anda bertiga, Tapi yang dipandang hanya Chow Liu Hiang seorang saja. Asalkan dapat dilaksanakan oleh tenagaku, Pasti takkan ku tolak, Jawab Chow Liu Hiang. Jika ucapan ini keluar dari mulut orang lain, Paling-paling hanya dapat dianggap sebagai basa-basi antar kawan saja. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Chow Liu Hiang jelas. Berbeda dan cukup berbobot. Setiap orang kangung tahu, Setipa kata Chow Liu Hiang sama dengan emas. Heiko Atian menghela nafas lega, Air mukanya tampak jauh lebih cerah, Katanya, apabila Jai Hei mengalami sesuatu yang tak terduga, Kumohon Chow Yang suai suka, Sembari bicara ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Tapi baru bicara sampai di sini, Mendadak terdengar suara klotak, Seperti ada orang mengetuk pintu dengan keras. Air muka Heiko Atian berubah pucat, Cepat ia simpan kembali kotak kecil tadi, Sekali lompat ia mendekati pintu sambil mementak tertahan, Siapa itu pintu dipalang dari dalam, Dari luar ternyata sunyi senyap. Dengan suara bengis Heiko Atian membentak, Ong Tek Chi, Litek Piau, Siapa itu yang diluar Ong Tek Chi dan Litek Piau adalah kedua penjaga tadi, Tapi entah mengapa, Juga tiada suara jawaban kedua orang ini. Air muka Heiko Atian berubah hebat, Cepat ia menarik palang pintu, Segera ia menerobos keluar. Waktu Chow Liu yang ikut keluar, Dilihatnya wajah Heiko Atian pucat pasti seperti mayat Dan berdiri mematung di sana dengan keringat dingin memenuhi dahinya. Kedua penjaga menggeletak, Sudah menjadi mayat. Tiada kelihatan noda darah pada kedua mayat itu. Air mukanya juga kelihatan biasa saja, Agaknya waktu mati tetap dalam keadaan tenang, Tidak mengalami sesuatu penderitaan. Cepat Heiko Atian membuka baju mereka dan diperiksa, Ditemukan ada bekas telapak tangan merah tepat di punggung kedua korban. Jelas sekali hantam uratna di jantung kedua orang itu lantas tergetar putus dan binasa seketika. Lihai amat tenaga pukulannya, Seru Oh Tehoa sambil menjulurkan lidah. Bekas telapak tangan pada punggung kedua korban itu terdiri dari tangan kanan dan kiri, Jelas penyerangnya satu orang dan dilakukan sekaligus. Tampaknya pukulan ini kufu sejenis Cuseh Chiang, Ilmu pukulan pasir merah, Kata Choh Liu Hiang. Betul, pukulan Cuseh Chiang memang meninggalkan bekas merah begini, Kata Oh Tihoa. Nama Cuseh Chiang dikenal setiap orang, Padahal Kher berlatihnya sudah lama lenyap, Ujar Choh Liu Hiang. Selama dua tiga puluh tahun terakhir ini, Hampir tidak pernah lagi terdengar ada tokoh ahli Cuseh Chiang yang menonjol di dunia Kangau, Pernah ku dengar ada seorang Tan Chiang Tuihun, Pukulan pemburu nyawa, Limbun, Yang dilatihnya adalah Cuseh Chiang, Tutur Oh Tihoa. Tapi itu pun sudah lama berselang, Kini Limbun sudah mati dan tak diketahui apakah dia mempunyai keturunan atau tidak. Betul Tan Chiang Tuihun Limbun terkenal sebagai ahli Cuseh Chiang, Kata Choh Liu Hiang. Tapi yang dilatihnya juga cuma satu tangan saja. Sedangkan orang ini dapat menggunakan kedua tangan sekaligus, Bahkan sudah terlatih sehebat ini, Sungguh jarang ada, Konon orang yang berlatih Cuseh Chiang akan dapat diketahui dari tangannya, Tiba-tiba Heiko Atian berkata, Waktu mula-mula berlatih memang telapak tangan akan bersembuh merah, Kata Choh Liu Hiang. Tapi bila sudah sempurna, Warna merah itu akan lenyap, Hanya waktu melancarkan pukulan akan kelihatan telapak tangannya. Bersembuh merah, Dalam keadaan biasa takkan kelihatan sesuatu ciri apa-apa, Jika demikian, Kecuali kita berempat yang berada di sini, Orang selebihnya ada kemungkinan pembunuh mereka ini, Kata Heiko Atian dengan menghela nafas. Kecuali seorang saja yang tak mungkin, Ujar Tio Sen. Oh, Siapa tanya Heiko Atian? Kim Leng Chi, Jawab Tio Sen. Apa dasarnya tanya Heiko Atian pula? Coba kau lihat, Bekas telapak tangan ini sangat besar, Tidak mungkin tangan perempuan, Kata Tio Sen. Hektometer, Dasar budak tetap budak, Jenge Oh Ti Hoa mendadak. Tampaknya Kim Leng Chi tidak sia-sia membuang uang membeli seorang budak seperti kau ini, Tapi tangan orang perempuan kan juga ada yang besar, Ujar Heiko Atian. Menurut ilmu Nujum, Perempuan yang bertangan besar pasti kaya dan jaya, Bukankah nonakin juga dari keluarga kaya dan jaya? Rupanya Heiko Atian juga mahir menujum Jengek Tio Sen. Konon air muka pembunuh juga ada tanda-tanda pembunuh, Ini pun menurut ilmu Nujum, Entah Heiko Atian dapat melihatnya atau tidak belum lak, Heiko Atian menanggapi, Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri. Suara ini seperti datang dari geladak di atas sana, Meski kedengaran sangat jauh, Tapi suaranya tajam menyelamkan dan terdengar jelas. Air muka Heiko Atian berubah pula, Ia membalik tubuh terus menerobos ke atas. Oh Ti Hoa menghela nafas, Katanya, Ai, Tampaknya kapal ini tidak membawa kemujuran, Banyak halangan dan rintangan, Jika ingin meninggalkan kapal dengan hidup Perasanya tidaklah mudah mendadak Chow Liu Hiang mengeluarkan sesuatu dari balik baju Ong Tek Chi, Katanya tertahan, Hi, Lihat, Apa ini yang dipegang adalah satu biji mutiara sebesar gundu. Air muka Tio Sam berubah seketika, Serunya, Hi, Inilah mutiara yang pernah kucuri dari nona kim itu, Kau tidak keliru tanya Chow Liu Hiang. Tidak, Pasti tidak, Aku kan ahli mutiara, Jawab Tio Sam tegas. Dia mengusap keringat dahinya, Lalu berkata pula, Mengapa mutiara nona kim bisa ada di tubuh orang mati ini mungkin diakurang hati-hati dan terjatuh di sini, Kata Chow Liu Hiang. Jika demikian, Apakah kim lengci adalah pembunuhnya? Tanya Tio Sam dengan terkesima. Chow Liu Hiang tak menjawab, Dia sedang berpikir, Dengan hati-hati ia menyimpan mutiara itu lalu melangkah ke geladak. Oh Tio A menepuk pundak Tio Sam, Katanya, Kalau Seng Majikan adalah pembunuh, Budaknya juga dapat dituduh sebagai pembantu pembunuh, Kau harus hati-hati, Waktu Oh Tio A dan Tio Sam naik ke geladak, Di bulitan tampak berkerumun orang banyak, Kim Leng Chi, Ting Hong, Kau Cu Tiang, Kong Sun Jatih dan Pek Lak Cek, Semua berada di situ. Hiang Tian Hui yang tadi pegang kemudi di situ, Sekarang sudah lenyap, Hanya di geladak kapal bertambah secomot darah yang masih segar. Darah Hiang Tian Hui seru Oh Tio A. Apakah dia terbunuh? Di mana mayatnya Macek Heiko Atian tampak merah, Mendadak ia berteriak bengis, Cihang, Loh Kiat, Apakah hari ini kalian yang dinas pegang kemudi di tengah kerumunan tampil dua orang dan memberi hormat? Mereka mengiakan bersama. Kemana kalian tadi tanya Heiko Atian dengan gusar? Hiang Jia yang menyuruh menyingkir, Kami tidak mau pergi, Hiang Jia lantas mendelik dan mau memukul, Terpaksa kami pergi, Tutur orang yang bernama Cihang dengan gemetar. Segera yang bernama Loh Kiat menambahkan, Kami pun tidak berani pergi jauh tapi membantu Sim Loh Sam menggulung tambang di sebelah sana, Tadi apakah kalian mendengar sesuatu suara tanya Heiko Atian? Ketika mendengar suara jeritan, Segera kami memburu kemari, Tutur Cihang. Tapi sebelum tiba di sini, Kami mendengar suara pelung satu kali, Waktu kami pandang Hiang Jia, Beliau ternyata sudah lenyap, Semua orang saling pandang sekejap, Mereka tahu suara pelung itu tentu karena mayat Hiang Tian Hui terjebur ke sungai. Sekarang mereka yakin orang si Hiang itu pasti banyak celaka daripada selamat. Heiko Atian sudah bersahabat cukup lama dengan Hiang Tian Hui, Air matanya lantas berlinang, Ucapnya dengan suara parau, Oh, Jite, Akulah yang memikirkan celaka dirimu, Tidak seharusnya kuajak kau ke sini, Kan belum lama mayatnya kecebur, Biar aku menyelam ke bawah, Mungkin dapat ditemukan, Kata Tio Sen. Waktu itu kapal sudah mendekati muara laut, Ombak bergulung-gulung. Tapi tanpa pikir Tio Sen lantas terjun ke bawah mirip seekor ikan raksasa. Segera Heiko Atian berteriak, Kurangi kecepatan, Kapal berhenti. Adakan penghitungan orang, Di tengah suara teriakannya itu, Para kelasi lantas berpencar, Anak buah Cikeng Pang memang sudah terlatih dan sangat disiplin, Meski terjadi peristiwa gawat, Semuanya tetap tenang. Dalam waktu singkat kapal berhenti, Segera terdengar suara mengapsen bergema susul-menyusul. Selang sejenak, Orang yang bernama Chi Hang berlari datang dan memberi hormat kepada Heiko Atian Serta melapor, Kecuali Ong Tek Chi dan Litek Piau, Yang lain masih ada, Kalau orang lain masih ada, Yang mati dengan sendirinya Ialah Hiang Tian Hui. Mendadak Heiko Atian berlutut di depan genangan darah itu. Gemerdat sinar matu, Ting Hong, Ucapnya dengan suara tertahan, Betapa tinggi ilmu silat Hiang Dia cukup ku kenal, Aku justru tak percaya dia dikerjai orang begitu saja, Sebab orang Kang Hou yang mampu membunuhnya juga sangat terbatas, Waktu berkata demikian, Sorot matanya menyapu muka para hadirin, Dimulai dari Kau Chu Tiang, Coh Liu Hiang, Oh Ti Hoa dan Pek Lak Cek, Tapi Kong Sun Jatih dan Kim Leng Chi tak dipandangnya sama sekali. Jelas maksudnya orang yang mampu membunuh Hiang Tian Hui Hanya keempat orang itu saja. Oh Ti Hoa lantas menjengek, Betapa tinggi ilmu silat Ting Kong Chu, Bukan saja cukup ku kenal, Bahkan semua orang. Pun cukup jelas. Waktu peristiwa ini terjadi, Entah Ting Kong Chu berada di mana tadi maksud ucapannya ini sangat gamblang, Hakikatnya dia hendak bilang Ting Hang adalah pembunuhnya. Tapi Ting Hang tenang-tenang saja, Jawabnya dengan tak ajuh. Pada waktu itu Cai Hai sedang berbaring di ranjang, Kau hengkan satu kamar dengannya, Tentu kau melihatnya tanya Oh Ti Hoa. Sikap kau cuti yang seperti agak susah, Jawabnya dengan tergagak, Waktu itu aku sendiri sedang, Sedang pergi buang air, Tidak berada di kamar, Mendadak Chow Liu Hiang berkata, Padahal orang yang membunuh Hiang Jia tidak perlu ilmu silatnya lebih tinggi dari Hiang Jia, Bila tidak lebih tinggi ilmu silatnya, Apakah mampu membunuhnya Ujaroh Ti Hoa? Bisa jadi lantaran Hiang Jia tidak menyangka orang itu akan membunuhnya, Maka dia sama sekali tidak berjaga-jaga sehingga orang itu berhasil menyerangnya, Hei koatian menengadah, Katanya dengan gemas, Betul, Kalau tidak, Waktu mereka bergebrak tentu akan menimbulkan suara, Cihang berdua tentu akan mendengar, Tapi lantaran orang itu menyerang secara diam-diam, Maka tidak terdengar sesuatu suara, Begitulah, Makanya setiap orang yang berada di kapal ini mungkin adalah pembunuh Hiang Jia, Kata Chow Liu Hiang. Tapi orang lain kan tiada permusuhan apa-apa dengan Hiang Jia, Mengapa turun tangan keji kepadanya jengek tinghang sambil melototi kau cu tiang? Untuk apa mendelik padaku? Memangnya aku bermusuhan dengan nyatanya kau cu tiang dengan gusar. Waktu kau heng bertengkar dengan Hiang Jia di Sam Hollow, Kukira hampir semua orang ikut menyaksikan, Bukan cuma aku sendiri, Jawab tinghang dengan tak ajuh. Seketika pandangan Hei koatian beralih ke arah kau cu tiang, Sorot matanya penuh rasa benci seakan-akan kau cu tiang telah dianggap sebagai pembunuhnya. Dengan muka merah kau cu tiang berseru, Waktu itu aku cuma bilang ingin mencoba kepandainya dan tidak menyatakan akan mencabut nyawanya, Apakah kau heng hendak mencabut nyawanya atau tidak hanya kau heng sendiri yang tahu, Jengek tinghang pula. Apalagi setauku, Waktu Hiang Jia terbunuh, Kau heng sendiri entah pergi kemanakan sudah ku katakan, Waktu itu aku sedang buang air, Buang air di mana? Tanya tinghang. Sudah tentu dikakus, Masa boleh ku kencing di hadapanmu? Jawab kau cu tiang. Memangnya siapa yang melihat kau pergi ke kakus? Kata tinghang pula. Tidak ada, Waktu itu tiada seorang pun yang berada di kakus, Jawab kau cu tiang. Hektometer, Masa begitu kebetulan, Tidak cepat, Tidak lambat, Ketika Hiang Jia terbunuh dan kau heng kebetulan ingin buang air, Pula kebetulan di kakus juga tiada orang lain lagi. Hehehe, Semua ini sungguh sangat kebetulan, Serba kebetulan, Demikian jengek tinghang. Seketika kau cu tiang merauung murka, Persetan kau. Dari mana aku tahu air kencingku akan keluar mendadak dan care? Bagaimana pula ku tahu di kakus tidak ada orang, Jangan gelisah, Kau heng, Tiba-tiba Choh Liu Hiang menyelah. Bukti nyata dan lengkap, Jelas kau heng bukan pembunuhnya, Bukti nyata. Di mana tanya tinghang? Bila pembunuhan ini dilakukan secara diam-diam, Jarak si pembunuh dan Hiang Jia pasti sangat dekat, Tutur Choh Liu Hiang. Padahal kau heng dan Hiang Jia jelas tidak akur, Bagaimana mungkin Hiang Jia membiarkan kau heng mendekatinya? Betul, Jika dia melihat aku mendekat, Mungkin dia akan segera melonjak, Tukas kau cu tiang. Coba lihat noda darah di lantai ini, Kata Choh Liu Hiang. Darah Hiang Jia yang mengalir keluar amat banyak, Jika pembunuh itu melakukan keganasannya dari dekat, Tentu bajunya akan terciprat darah, Dia pandang kau cu tiang sekejap, Lalu menyambung, Baju kau heng kering dan bersih, Pakaian cukup rajin, Bila dia habis membunuh lalu berganti pakaian, Kukira juga takkan terjadi secepat ini. Betul, Begitu mendengar jeritan, Segera kuburu ke sini, Mana sempat berganti pakaian segala, Tukas kau cu tiang. Untuk ini aku dapat menjadi saksi, Tiba-tiba Kim Leng Chi menambahi. Waktuku datang, Dia sudah berada di sini, Dalam hal ini, siapapun pembunuhnya jelas tidak keburu berganti pakaian, Kata Chow Liu Hiang pula. Yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat ini hanya menanggalkan baju yang berlepotan darah, Lalu dilemparkan ke laut atau disembunyikan. Jika demikian, saat ini pakaian si pembunuh pasti masih rapi dan bersih jengek tinghang sambil melototi kau cu tiang. Yang dikenakan kau cu tiang sekarang hanya pakaian dalam dan tidak memakai baju luar. Namun kau cu tiang tetap tenang, Ucapnya, Chai Hei memang tidak biasa tidur dengan memakai baju panjang, Betul, Tidak mungkin orang tidur dengan pakaian rapi kata Kim Leng Chi. Waktu ku dengar suara jeritan tadi, Segera ku lari ke sini, Aku pun tidak memakai baju luar, Memangnya aku pun dianggap sebagai pembunuhnya. Si Nona memang betul cuma memakai pakaian dalam saja, Tidak memakai kaos kaki, Sehingga kedua kakinya tampak putih mulus. Segera pandangan Oh Tihoa beralih ke arah kaki yang putih itu, Katanya pelahan, Sebelum pembunuhnya diketahui, Setiap orang tak terhindar dari sangkaan, Sekalipun orang kaya juga tak terkecuali. Orang kaya tidak pasti bukan pembunuh, Bukankah begitu Nona Kim? Sebenarnya Kim Leng Chi hendak meraung, Tapi demi melihat metoh Oh Tihoa yang melotot mengincar kakinya yang mulus itu, Seketika mukanya menjadi merah dan tanpa terasa ia menyurut mundur hingga lupa membuka suara. Sementara itu Tio Sam telah menongol di permukaan air dan berseru tidak ada, Tidak kutemukan apapun, Gelombang air cukup keras, Ikan mati saja tiada, Apalagi orang mati, Segera Heikoa Tian melempar seutas tambang, Serunya, Apapun Tio Heng sudah berusaha sedapatnya, Aku dan Hiang Jipe merasa berterima kasih. Lekas Tio Heng naik ke atas. Terima kasih telah menonton!